Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini Datang dari pihak Xiaomi yang resmi memperkenalkan Redmi Note 13 series di Cina Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang masih dari brand yang sama Dimana Xiaomi memperkenalkan varian warna baru Redmi Note 12 Hingga ternyata sudah mempersiapkan flagship terbaru Xiaomi 14 Dan berikut adalah Waktu Indonesia Bagian Gadget Selenggapnya Bocoran Samsung Galaxy S23 FE Akhirnya Samsung Fan Edition rilis kembali Murah gak nih? Baru-baru ini pihak Samsung seakan-akan membocorkan secara sengaja desain dari 3 produk terbarunya Yaitu Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy Buds FE, dan juga Samsung Galaxy Tab S9 FE Karena memposting sebuah gambar yang secara langsung memperlihatkan desain ketiga produk tersebut Gambar tersebut terlihat di upload di official website Samsung Argentina Tepatnya pada halaman yang seharusnya hanya khusus menampilkan Samsung Galaxy Buds FE Super Fast Charging iPhone 15 cacat produksi HP mahal, kok banyak masalah sih? Hoaks atau fakta? Setelah resmi bisa dinimati oleh para pengguna sejak 22 September kemarin Namun baru-baru ini sudah tersiar kabar tak mengenakan terkait lini iPhone 15 series Yang dikabarkan memiliki beragam kekurangan alias cacat produksi Hal tersebut diketahui dari sebuah postingan akun ex Majinbu Yang mengatakan bahwa beberapa unit iPhone 15 Pro di Cina, Amerika, dan Eropa memiliki masalah Mulai dari cacat kondisi bodi hingga layar yang miring atau tidak sejajar Terkait hal ini, pihak Apple diketahui masih belum memberikan statement apapun Namun apabila berkaca dari kasus produk Apple yang bermasalah sebelumnya Maka bagi kamu yang mengalami masalah yang sama Bisa langsung mengajukan klaim garansi Sesuai lokasi pembelian iPhone 15 kamu Untuk mendapatkan penggantian unit yang baru Vivo T2 Pro resmi rilis Desain mirip Vivo V29 Tapi harganya relatif lebih murah Setelah minggu lalu masih bersifat rumor Vivo T2 Pro mengandalkan chipset Dimensity 7200 terbaru Akan resmi diperkenalkan pada 29 September 2023 Selain diperkuat chip Dimensity 7200 Spesifikasi resmi dari smartphone ini antara lain Menggunakan layar AMOLED 120Hz Punya 2 konfigurasi memori yaitu 8x128GB dan 8x256GB Kamera utama 64MP dengan OIS Fitur Aura Light Portrait di kamera belakang Hingga baterai 4600mAh Berkemampuan 66W Vivo Flash Charge Terkait harganya, smartphone yang hadir dengan pilihan warna New Moon Black Dan Dan Gold ini bisa dibeli dengan harga mulai dari 23.999 Rupiah atau sekitar 4,4 juta rupiah Untuk varian 8x128GB Dan 24.999 Rupiah atau sekitar 4,6 juta rupiah Untuk varian 8x256GB Samsung bikin hape siluman Samsung rilis hape khusus kebutuhan militer dengan mode siluman Guna mengakomodir hal tersebut Samsung memperkenalkan Galaxy S23 Tactical Edition Dan Galaxy X Cover 6 Pro Tactical Edition Meskipun membawa embel-embel Samsung S23 Series Namun kedua smartphone ini sama sekali berbeda dengan versi regulernya di pasaran Karena didesain khusus untuk kebutuhan militer Kedua smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi MIL-STD-810H Sudah lolos langkaian tes ketahanan air, guncangan, cuaca ekstrim Dan berbagai pengetesan ekstrim lainnya Hingga memiliki casing pelindung yang dirancang khusus untuk kebutuhan militer Hal menarik datang dari chipset yang dibawa oleh kedua hape ini Mulai dari S23 Tactical Edition Yang diperkuat Snapdragon 8 Gen 2 Hingga X Cover 6 Pro Tactical Edition Yang diperkuat Snapdragon 778G Dilansir dari fontaqua.com Samsung Galaxy S23 Tactical Edition dibantul dengan harga yang terbilang terjangkau Untuk semua fitur yang ditawarkan Yaitu mulai dari 9,9 hingga 12 juta rupiah Xiaomi 14 pake charger 90W Xiaomi 13 belum masuk Indonesia Apakah Xiaomi 14 juga bernasib sama? Meskipun Xiaomi 13 bisa dibilang sudah hampir resmi tidak masuk Indonesia Kini pihak Xiaomi diketahui tengah mempersiapkan Xiaomi 14 yang dipercaya akan mengandalkan teknologi pengisian daya 90W Hal tersebut diketahui dari sebuah capture sertifikasi wajib Tiongkok alias CCC Dengan kode 23127 PM0CC Yang dipercaya sebagai Xiaomi 14 Dimana tertulis menggunakan teknologi pengisian daya 90W Meskipun jika dibandingkan dengan Xiaomi 13 yang hanya menggunakan daya charging 67W Namun banyak Mi fans yang mengharapkan bahwa pengguna Xiaomi 14 nantinya Sudah bisa menikmati kecepatan charging 120W dari Xiaomi HP layar lengkung 2 jutaan Itel bikin ulah rilis Itel S23 Plus dengan kamera boba plus Dynamic Island Tepat pada tanggal 19 September 2023 yang lalu Brand smartphone Itel diketahui telah merilis smartphone yang sangat menarik Karena membawa desain layar AMOLED melengkung mewah Namun dibanderol dengan harga yang amat sangat murah Selain layar melengkung, Itel S23 Plus juga membawa fitur mirip Dynamic Island Hingga desain kamera boba 3 khas seri iPhone tertinggi Itel S23 Plus membawa layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus RAM 8GB LPDDR4X, Storage 256GB berkipa UFS 2.0 Hingga mengandalkan chip Unisoc T616 yang ditopang dengan baterai 5000mAh berkemampuan 18W fast charging Dan terkait harganya, dilansir dari mysmartprice.com Itel S23 Plus ini dijual di Afrika dengan harga 120 USD atau sekitar 1,8 juta rupiah aja Kira-kira kalau masuk ke Indonesia, harganya bakal berapa nih price bunganya? Xiaomi RAM 16GB termurah Redmi Note 13 Pro Plus rilis, varian tertinggi cuma 4 jutaan Smartphone terbaru Xiaomi ini resmi menjadi lini Redmi Note series pertama Yang sudah menggunakan desain layar lengkung ala smartphone flagship Layarnya tersebut sudah menggunakan panel OLED berukuran 6,67 inci 120Hz terlindungi Corning Gorilla Glass Victus Menggunakan chip Dimensity 7200 Ultra RAM DDR5 16GB Storage UFS 3.1 512GB Lensa kamera utama Samsung ISOCELL HP3 beresolusi 200MP Hingga baterai 5000mAh dengan kemampuan charging yang lebih cepat dari rumor Xiaomi 14 Yaitu 120W Redmi Note 13 Pro Plus sudah bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp1.899.000 atau sekitar Rp3,9 juta rupiah Untuk varian 12 per 256GB Hingga 2.199.000 atau sekitar Rp4,6 juta Untuk varian 16 per 512GB Redmi Note 13 resmi rilis Versi reguler start Rp2 jutaan Versi Pro start Rp3 jutaan Terkait detail harganya Redmi Note 13 reguler terbanderol dengan harga mulai dari Rp1.099.000 atau sekitar Rp2,3 juta Untuk varian 6 per 128GB Hingga varian tertinggi Rp1.599.000 atau sekitar Rp3,3 juta Untuk varian 12 per 256GB Sementara untuk Redmi Note 13 Pro dibanderol mulai dari Rp1.399.000 atau sekitar Rp2,9 juta Untuk varian terendah 8 per 128GB Hingga varian tertinggi 16 per 512GB Yang dibanderol Rp1.999.000 atau sekitar Rp4,2 juta Redmi Note 13 sendiri hadir dengan layar AMOLED 120Hz Chip seti Man City 6080 Punya 4 pilihan konfigurasi memori Yaitu 6 per 128GB 8 per 128GB 8 per 256GB Dan 12 per 256GB Kamar utama 100MP Hingga baterai 5000mAh Berkemampuan charging 33W Sementara Redmi Note 13 Pro Rilis dengan membawa beberapa perbedaan Mulai dari penggunaan chipset Snapdragon 7S Gen 2 RAM 8-16GB Pilihan storage 128GB Sampai 512GB Kamar utama 200MP Hingga baterai 5100mAh Berkemampuan charging 67W Seluruh masuk ke berita terakhir Buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget Di minggu-minggu yang lalu Ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook Dan playlist waktu Indonesia bagian gadget Redmi Note 12 roharna emas Xiaomi rilis varian warna baru Redmi Note 12 Tepat pada tanggal 15 September yang lalu Pihak Xiaomi resmi memperkenalkan varian warna terbaru untuk lini Redmi Note 12 series Yaitu Sunrise Gold dan Onyx Grey Dengan varian memori 256GB Varian terbaru ini sendiri sudah mulai bisa didapatkan sejak 18 September 2023 Dengan harga Rp 2.699.000 baik secara online ataupun offline Apabila dilihat dari sisi spesifikasi Redmi Note 12 varian warna terbaru ini sama sekali tidak memiliki perbedaan Jika dibandingkan dengan Redmi Note 12 yang sudah rilis sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.